Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hukum Islam yang kelima yaitu ubah atau hapus Ialah apabila dikerjakan tidak berpahamat dan apabila ditinggalkan tidak berdosa Contohnya makan, minum, tidur, dan baik-baik Jadi ubah ini Ibaratnya Dewi yang kita sehari-hari Ruti kita sehari-hari Yang kadada pahalanya Dan kadada dosa Makan, makan, kadada pahala, kadada makan, kadada dosa Kurir, kadada pahala, kadada puding, kadada dosa Sembulan nanti kadada kurir, kadada dosa Setingguan besi makanan, besi dosa Tapi apakah Apakah Makan, minum adalah contoh perbuatan yang ubah Mubah Tanda jemaah bahasa Malayu bahari Mubah ini artinya harus Harus Kadada Pas rasanya kalau kita terjemahkan Untuk zaman setahun Mubah itu artinya harus Karena Sebagian orang memahami Harus Itu akan ada sesuatu yang mesti dikernyakan Kamu harus turut Jauh setia Kamu harus berpakaian seperti ini Kalau seharusnya Wajib Sehingga kita artikan Mubah ini Adalah Boleh dikernyakan Boleh dikernyakan Perbuatan-perbuatan Mubah Yang di dalamnya Ada paham Apabila Ada niat Yang baik Di dalamnya Karena niat Untuk perbuatan Niat Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Makan Bepahaman Apabila Niat Makan Itu Supaya Kuat Baibadah Gureng Dapat pahala Kalau Niat Gureng Itu Menjaga Macamnya Terlintahnya Dari Anggota Tubuh Yang lain Dari dosa Dan faksin Tantang Kita Gureng Semua Anggota Tubuh Kita Praik Istirahat Tantang Yang Ada Istirahat Dua putih Niat Waktu kita Gureng Kenapa Niat Waktu kita Gureng Niat Baga Istirahat Nah Niat Baga Jantung Berdekat Jadi Orang Niat 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 Nagtung Greater Sport Niat 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 ini kita manusia biasa pangkali pada Nabi wa suruh terwajud ya pada Nabi wa suruh makanya tanggoreh mempunyai hati hidup dan kita seberdetaknya mempunyai segala teringkat ada lagi pada Tuhan jangan tanggoreh mengantuk banyak mengantuk apa bedanya mengantuk sama hidup punya ulama kekuahan kalau orang mengantuk mengantuk kata-kata orang lain tapi tidak ada paham nah teman-teman ya kalau Nabi wa suruh ada mimpinya supaya kalau membedakan orang ini bertara kata gurunya nah kan jika orang gurih mencoba menutup menutupnya kegoyang tetap menutupnya nah Nabi wa suruh dan contoh contoh perbuatan 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 lain tidak ada pahala bisa tidak dikerjakan dan tidak ada dosa ketika didikan yang terima kasih terima kasih terima kasih dengan sifatnya khusus khusus maka sarankah sedikit tabungan amal kita untuk afilat terlalu satu hari satu malam sama dengan 24 jam kalau kalau dalam seharian semangaman sholat yang Allah wajibkan kepada kita lima dan satu kali sholat kita kerjakan kisaran sepuluh menit berarti cuma lima puluh menit kurang daripada 60 menit hanya sekurang satu jam masih tersisa 23 jam mau kita isi apa 23 jam maulah kita bawa cuma lima puluh menit tiap hari satu jam kita bulatkan dengan fikir diri dan doanya satu jam berarti 30 hari kita hidup 30 jam ibadah dikitnya sedangkan akhirat yang mana perjalanan yang begitu cukup panjang satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun itu gak bakalan cukup bukan yang kita bawa untuk menit akhirat karena kita hanya bawa depan ibadah hanya secara khusus Allah S.A.W. S.A.W. mengajarkan kepada kita supaya setiap gerak dari kita ibadah tutur kata perbuatan mubah kita ibadah bahkan orang beriman halangan nafasnya beribadah lalu Rasulullah mengajarkan kepada kita kebiasan kebiasaan sehari-hari yang beliau contohkan untuk mendapatkan dari Allah S.A.W. Makan asal makanan yang dimakan haram hanya kaya apakah cara makannya terlalu sahih makanan makanan orang lalu ampun soal kita walaupun makan bukan hanya untuk memenuhi keperluan kita keperluan tubuh kita tetapi orang beriman apa yang diperbuat apa yang dikanyatnya yang ia beritaskan adalah keridon Allah S.A.W. kaya apa aku tidur aku berpakaian Allah jadi perbuatan perbuatan mubah semuanya ada pahala gajaran dan keutamaan Allah kalau niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak cukup hanya dengan niat dia makan untuk muakkan ibadah bujur cara makannya pun sesuai dengan tuntunan Rasulullah niat bujur tapi cara tidak bujur apalagi niat sama caranya bujur jadi harus istilah bahasa ini itu yang ini yang yang itu bujur ini bujur ini yang bujur ini menggaule ini upaya menggaule ini upaya menggaule ini dapat pakaian karena menggaule ini ada berusaha saya kepadakan yang menggaule dapat pakaian dengan niat yang mendekatkan diri kepada Allah yang sudah nyaman doa berusaha berusaha menggaule maka tugas kita untuk mengkaji niat 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 orang soleh dulu apa ada di dalam berbenam niat makan apa niatnya waktu minum apa niatnya tidur apa niatnya menikah apa niatnya ada satu kitab yang bagus dan tidak tipisnya penulisnya Habib Abdullah seperti beliau disebut dengan hal sama waktu kami masih di sana beliau masih hidup sekarang meninggal kami Tuhan di sana kita umur 70-an banyak tulisan tulisan kita kita hal khusus diantaranya kuji dari orang suki kait mata puluhan bagaimana komunik orang kaya ada salah sepertinya disini buatan niat tentang yang alhamdulillah waktu anak berangkat haji dulu silahkan di rumah beliau yang ada pulau kari untuk bila kita hanya perlu haji kita nampilang kuno orang karena kewadah kita tidak perlu haji kita nampilang bila kita perlu haji kita nampilang cuma kita datang para kewadah dan para ulama kita kesehat kita yang memutang malam nah sempat beri orang ijazahkan semua tulisan kita-kita beliau dan diberikan aman atau semacam dipersilakan untuk diterjemahkan ke berbagai macam bahasa supaya manfaatnya terlebih kuas salah satu ni salah satu kitab yang ditulis oleh waktu bahwa kita yang ditulis sama adalah niat niat judul judul kitabnya niat di dalamnya di dalamnya makan yang terlebih kuas di dalamnya yang di dalamnya seperti yang memotong di dalamnya dari di dalamnya makan yang jahat di dalamnya dan mengutuk cahaya khani-khani nah, kita akan menjelaskan foto-foto tentang jokin kita khani-khani aja makan, minum, tidur, kolam, negeri khani-khani aja supaya dapat terus kita paham bila kita makan, bila kita putih dalam sebuah hadis tidurnya orang berilmuh lebih ditakuti syaitan daripada seribu mahdi ibadah orang alim, orang berilmuh, gurihnya syaitan berdoa seribu mahdi tidak beribadah, syaitan berdoa kenapa perbedaannya terletak dimana kelebihan orang berilmu dengan orang yang beribadah selama gurih pun yang lebih ditakuti syaitan daripada gini seribu orang beribadah alimadah biasanya anda anda kan perbedaannya karena kelebihan namun kita kan gurih ya makan, manak, gurihnya tidak pernah jika denian anak gurih, peniian tidak anak gurih, peniian tidak pernah makannya makannya kita mengandung niat yang baik baik karena kita mengandung bahwa sebenarnya hal-hal tersebut kalau diniatkan niat yang baik dan ketentangan kita mengandung perbuatan mubah adalah rutinitas kesalahan yang tidak ada agama di dalam agama ini jangan hanya di dalam masjid di majestin di tempat tempat tapi agama harus di bawah dalam setiap ini paham sekolah yang ada baik dia memisahkan agama dengan urusan dunia padahal agama punya orang tangga Islam is my life apa yang artinya kita tahu tidak 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 masjid 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 Kampur-kampur mengaruh Islam harus dikampur-kampur Di mana saja kita berada Kita di Islam Biar kita berada di negara Orang-orang yang sekalipun Kita di Islam Bukan kita yang terpengaruh Tapi adanya Islam yang mengaruhi Ada Islam Yang luar biasa Islam itu tinggi Dan tidak ada yang tinggi Pada Islam Peradaban Islam Ini peradaban yang modern dan maju Sedangkan di luar Islam Itu peradaban Terkebelakang Kenapa? Karena apapun Yang diperhatikan dalam agama kita Ujung-ujungnya Adalah hasil Hasil itu di belakang Kali-kali Kita hasil Kita di dunia Berarti akhirat itu di depan Berarti akhirat itu di depan Berarti orang yang berpikiran Afilat itu adalah orang yang maju Jangan selama Apa di antara Niat-niat Dalam kita Perbuatan Untuk membahkan supaya dekat pahala Contoh Contoh Makan minum Makan minum Selain niat yang memakan ibadah Bicara makannya itu harus bujur Karena oleh niat yang kita bujur Sudah baik Sudah niat Untuk buah Beribadah Tapi Cata makannya Kita bujur Makanan yang dimakan Masa makanannya Kada diperhatikan Halong Kada diperhatikannya Ini kadang benar Kadang sesuai Antara niatnya Dengan Praktik perbuatannya Niatnya Bujur Tapi perhatikan Akal yang kita bukankan Salam-salam Salam-salam Nabi Khusus saja Mendal Baiki makanan Makanan Kau akan menjadani Makanan Kau akan menjadani Orang yang dihijabah Allah Doanya Makanan Diperhatikan Jangan Anak Kalas Kalas Dimakan Besi Kendara Yang dimakan Pucuk-pucuk Jaman Juhan Coba Sikit Allah Makanan Yang Syukuh Hanya Jangan Apalagi Orang Niat Punjur Membuatkan Ibadah Tapi Nambi Makanan Orang Orang Agak Pas Niat Itu Sama Nantaya Niat Hantan Besedekah Tapi Duitnya Hasil Melangkuk Bagus Niatnya Terus Bila Aku dapat Duit Aku Hantan Besedekah Tapi Duit Yang Dia Sedekahkan Didapat Dengan Cara Yang Berarti Diterima Niatnya Jadi Rahasia Para Ulama Mengajarkan Kita Niat Niat Yang Baik Niat Soleh Niat Niat Yang Baik Di Perbuatan Ubay Para Ulama Mengirim Kita Supaya Dalam Perbuatan Kecaranya Berbujur Maksudnya Yang Dimakan Bujur Halal Baik Itu Zetnya Yang Dimakan Halal Ataupun Cara Mendapatkannya Dengan Cara Nekan Aku Bagawe Buah Niat Untuk Mengerti Niat Supaya Jangan Telat Supaya Jangan Mekan Semua Orang Bujur Niat Tapi Gali Gauian Nyawa Nampai Apa Gauian Nyawa Niat Berjauhi Pujur Mencari Nafkah Untuk Anak Dini Seperti Jangan Telat Pujur Niat Niat Maka Niat Orang Yang Mencari Nafkah Seperti Ini Pagi Dan Petang Dia Mulang Rumah Dalam Keadaan Capek Lelah Dosa Dosanya Ambul Allah Bahkan Dia Seakan Akan Berada Jihad Dalam Jihad Di Sebetulah Terusaha Anak Umbak Yang Terjadi Perodes Setelah Jihad Yang Bergauian Pasar Tapi Niat Mencari Nafkah Untuk Anak Dini Jangan Terlampak Jangan Minta Jihad Bisa Dini Tapi Tepat 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 Ini Disuruh Manukal Tanpa Atas Yang Tukang 5 Dapat 7 Dapat Sesuai Niat Nah Nah Jangan Tukang Manuk Lumpah Tukang Tukang Nah Bahan Tukang apa nanti tukar kulim, telagar, eh, telagar kulim, tongkat, tihang, macam-macamnya sesuatu tukar kulim tukarannya, 5 juta tukarannya bagaunya ini nianya, nafkahnya nabi ini mah ujernet, cuma pelawiannya nesalah tukaran 5 juta jadi jalanan tukangnya, ulangkan, notanya 7 juta pengkaji ayamu rumah ini, maknanya mencet pelik berlaku mungkin orang penggalangan, penggalangan orang tukangnya gini juga, nah, nah saling menguntung apa? ngang tukang karas tonton, ngang tukang pelangkapa, yang tukang garangan tonton di UKD, ngang menukai pelanggif dapat menilai ngejidik semongkolnya kerjasamanya kerjasama menerang kejuang itu dia sudah membiayai pejualan terusaha memulakan atau kosong terusaha membiayai berlain atau mencari berkas 7 juta berapa jadinya 7 juta saja 5 juta dibayarkan 2 juta masuk ke kantong di rumah kalau emas 2 juta duitnya mana korupsi niatnya lucu tapi kau ya aku nyakin aku nyakin kejualan supaya anak pengguna sekolahnya kayak orangnya yang tahu sekolah fokus niatnya tapi apa anak di jual anak di jual anak obat apa aja ini yang nyambut jual ya ujir ini yang nyambut jual ya kalian yang di jual obat boleh mungkin tak nyambut silakan dan gak ada obat anak obat untuk penajem-penajem ini kan dan juga boleh kalau itu nantilah kita kita perhatikan niatnya yang nyambut jual caranya dengan harus muncul makan niat muatkan ibadah yang dimakan harus tidak pas yang sudah nyata-nyata hal yang dimakan pun supaya kita membalanskan dengan niat kita tidak menyesuaikan dengan niat kita ada bulan dari nabi sunai wassalam jangan berlebih-lebih haram makan ketika lapar berhenti bila kenyang makan jangan berdiri minum jangan berdiri makan dengan tangan tenang baca doa memuji makanan banyak banyak asal makan namun Allah taklah sudah keuntilan maupun hati niatnya orang-orang sobek jadi kadang-kadang supaya nyaman dalam kita melakukan perbuatan yang obat karena niat yang begitu banyak yang kadang-kadang kita ada ketinggalan maka para ulama mengajarkan niatnya itu supaya kamilah wasyamilah sempurna dan menyuruh maka niatnya ini biasanya kami berniat sebagaimana niatnya orang-orang sobek maha itu seperti konggul kita kami berniat sebagaimana niatnya salam ulama-ulama pedul kami sobek sobek menekah dua manusia menekah binantang kawin binantang kawin dengan pahala yang jadi dapat pahala itu bukan karena kawin sebetulnya 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 tanpun kawin juga dapat pahalannya karena niat menekah menekah hujur-hujur niat menekah bagus menekah 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 keadaan hal menekah keadaan kehidupan Banyak membanggakan hati Rasulullah Muniyahnya sudah kena banyak di siapa Banyakannya Ini mulai pertama sudah Apunikah dengan Sikung menjadi pendah Sikung misalnya Coba kerunian kita Supaya banyak Memperbanyak umat Rasulullah Banyak loh di siapa Banyak 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 nambuh kualitas Banyak 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 KB Jangan diartikan keluarga berkualitas Kalau lu matikan KB keluarga berkualitas Dia di sini 10 Orangnya api Kalau koran bersepuluh kuatir Masa berat 2 Buntar kedua mencapai apa Orang mereka Niatnya Menjaga dirinya Daripada Zina Kalau niatnya nanti tenang Maulahnya seringkuh Maulahnya bubur serong Niatnya kubus banget sudah Anda jadi di rumah Nang hal lain Nang berkah Ini karena niatnya hanya sekedar menyalurkan syafat Dan meneruskan kepuasan biologisnya Akhirnya Karena ada tercapai dengan pasangan Mencari pasangan yang lain Kalau bahasa Mencari ala sultan Yang mana Coba Niat kita Bagus Bagus banget Bagus Bagus banget Bagus itu sudah mengarahkan akun pada pernah kita dapat adalah orang nikah peisokan tahapkan nikah mbah-mbah memulihannya nikah memperlahi latihannya kan berjujas kita dapat di dalam kantong berjujas yang ini kasek visi di kesehatan biru wap-wap upanya nih yang nikah memang pasti karena itu ilmu amin itu ilmu ala guni coyai biar-biar ada talakki dengan talakki dengan istri biar ada talakki dengan paham semuanya amun nih yang nikah kan ada di lagian orang alim bertahun adem-adem mengolih bini sesuai dengan sunnah nabi mengatakan barang-barangku mencana caranya itu ilmu ala guni sesuai lawan niatnya maka oleh karena itu dalam setiap perbuatan kita yang mbah ayo niatkan niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang kedua perhatikan cara mengerjakannya sesuai kegelangan niatnya lu ulangin lagi mencari nafkah begawih berita nyakolong niat kita pujur untuk nafkah yang hajiri pujur tapi pujur akan juga lu usahkan apa karena menang digawih mencari nafkah yang hajiri mencari nafkah yang hajiri mencari nafkah yang hajiri niat kita kurim supaya menjaga anggota tubuh kita daripada dosa dan maksir niat kita kurim lebih awal supaya nyaman bangun subuh kawasubayang subuh berjamaah di awal waktu itu niatnya pujur kita berpakaian juga pakaian niat kita bukan hanya sekadar menutup aura tapi pakaian kita berpakaian karena bersyukur kepada Allah diberikan Allah nemban kawan kawasubayang jangan tanda sombong berpakaian mengikuti sunnah rasulullah dalam berpakaian doa dan sebagainya itulah diantara contoh perbuatan yang ubah yang apabila kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah maka ada pahala ganjalan dan keutama mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita benih yang baik-baik di dalam setiap pekerjaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita melaksanakan kepaatan dan ibadah kepadanya amin Allah amin minta maaf minta minta itu mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan ada parokahnya kita niatkan dan kita hadiahkan pahalannya untuk alamakum alamakum kedua orang tua kita guru-guru kita saudari-saudari pemuslimin dan muslimat mungkin dan mungkin ada orang-orang yang telah membangun membantu dan memampurkan masjid kita juga ini lebih khusus untuk alamakum Haji Ishak Idris Haji Farid Uzzakir Haji Ishak Idris Haji Sadri Bin Jamal Haji Kurni Bin Tuhaj Haji Nur Sam Binti Mudah Haji Kubli Bin Adi Haji Masyir Binti Haji Jelani Haji Husim Bin Hassan Kesli mudah-mudahan nama-nama yang kita sebutkan dan orang-orang yang kita niatkan Allah kirimkan pahala kepada mereka lepangkan kuburnya turunkan lompatnya punya segera dosa-dosanya dimasukkan ke syurganya dikumpulkan bersama abinya sebelum kita baca doa kulur minum doa niat nanti doa dan mendapat pola kaji ikat nanti doa niat nanti doa wajibkan paham nanti doa nya jilong hayuk alfati selamat menikmati 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 selamat menikmati